Halo Sobat Kruto semuanya, kembali lagi dengan channel Bagus Juragan Kruto Pada video kali ini, saya ingin membahas kepada teman-teman Apakah benar bisnis budidaya kruto itu bisa menghasilkan omset jutaan rupiah per bulannya cuma dari semut rang-rang Sebelum lanjut ke videonya, bantu channel ini terus maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe Dan aktifkan tanda loncengnya, supaya ke depannya saya dapat berbagi video bermanfaat untuk teman-teman pemula yang ingin berbisnis budidaya kruto Banyak orang yang berbicara bagaimana caranya kita menghasilkan omset jutaan rupiah dari budidaya kruto Dan banyak juga yang bertanya berapa toples yang harus kita dapatkan untuk menghasilkan 1 kg kruto Dan berapa harga untuk 1 kg kruto Dan kok bisa dari kruto menghasilkan omset jutaan rupiah per bulannya Kita bahas bareng-bareng di video ini Untuk menghasilkan omset jutaan rupiah dari budidaya kruto itu tidaklah mudah Perlu kesabaran dan komitmen yang tinggi untuk menjalani bisnis budidaya kruto ini Kita tidak bisa menghasilkan omset jutaan rupiah dalam waktu 3-4 bulan Tetapi semuanya itu butuh proses Di dalam budidaya kruto kita harus paham dulu bagaimana karakter dari semut rang-rang yang ada di alam Kemudian kita harus mengenalisa semut rang-rang yang ada di alam dan dipindahkan ke dalam rak penangkaran Semuanya itu butuh proses Semuanya itu butuh belajar Semuanya butuh analisa Permasalahan apa yang terjadi dalam budidaya kruto Kenapa hasil kruto di alam dengan rak penangkaran kok berbeda Semua itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan Kalau semua itu sudah kita pahami dan mendalami Saya yakin kita bisa menghasilkan omset jutaan rupiah per bulannya dari bisnis budidaya kruto ini Menurut orang-orang bisnis budidaya kruto ini sangatlah mudah Sebenarnya mudah Cuma ada tidak orang yang konsisten dalam budidaya kruto ini Karena untuk mendapatkan 1 kg kruto itu harus mempunyai puluhan toples hingga kita bisa menghasilkan 1 kg kruto Dengan catatan hasil produksi kruto yang ada di toples itu penuh full dengan kruto Bayangkan jika hasil kruto itu jarang-jarang pastinya akan memakan banyak ratusan toples Yang perlu kita garis bawahi Itu bagaimana cara hasil kruto kita dalam rak penangkaran full dengan kruto Jika kita mempunyai banyak toples 3.000 sampai 5.000 toples Saya jamin teman-teman bisa menghasilkan omset jutaan rupiah Bahkan puluhan juta rupiah per bulannya Sedangkan kita hanya mempunyai ratusan toples Dan ingin mendapatkan omset jutaan rupiah Itu mustahil Kenapa saya belajar dari pengalaman Dan benar saya buktikan sendiri Untuk menghasilkan omset jutaan rupiah Kita harus mempunyai 3.000 sampai 5.000 toples full dengan kruto Dari pengalaman saya dan Mas Agus Di ternak budidaya kruto ini Kita bisa menghasilkan jutaan rupiah Dari kesabaran dan konsisten dalam budidaya kruto Ada orang yang sudah mempunyai ratusan toples Capek-capek mengambilnya dari alam Kemudian dalam kurun waktu Belum pernah menghasilkan Dan akhirnya semut rangrang tidak diberi makan Dan akhirnya mati Itulah titik kesabaran yang harus diuji dalam budidaya kruto Kita harus konsisten dan kita pun harus mempunyai target Kalau kita tidak mempunyai target Bisnis budidaya kruto akan sia-sia Target disini kita harus mempunyai ribuan toples Ribuan toples kita dapatkan bisa dalam kurun waktu Berapa bulan atau bahkan hitungan tahun Sambil kita menganalisa perkembangan semut rangrang Menurut saya kesabaran adalah kunci kesuksesan dalam budidaya kruto ini Saya beri contoh untuk teman-teman yang mengambil sarang semut rangrang di alam Jika di dalam satu pohon terdapat tiga sarang Yang perlu kita ambil yaitu dua sarang besar Biarkan satu sarang tetap di pohon tersebut Supaya semut yang ada di alam tidak punah Dan tetap menjaga ekosistem dari pohon tersebut Itulah contoh peternak kruto yang memanfaatkan semut rangrang untuk dibudidayakan Bukan untuk diambil semut rangrang Dan dipindahkan ke dalam rak penangkaran Biarkan semut rangrang tetap berada di alam Dan kita ambil sebagai sebagian saja untuk dibudidayakan Dan ada yang bertanya untuk mendapatkan satu kilogram kruto harus berapa toples Menurut saya pribadi tidak semua peternak semut rangrang sama Itu semua tergantung kepada besar atau kecilnya toples Dan hasil produksi kruto yang dihasilkan semut rangrang Semua itu tergantung dengan kuncinya yaitu hasil produksi kruto Dan untuk harga kruto itu sendiri Satu kilogram harga kruto tergantung kepada daerah masing-masing Ada yang 300 ribu, ada 400 ribu, ada 500 ribu per kilonya Semisalnya kalau kita seharinya bisa menghasilkan 2 kilogram saja Kalian bisa hitung berapa kilo dikali 30 hari dalam satu bulannya Tentu saja menghasilkan jutaan rupiah per bulannya Tentu saja menghasilkan jutaan rupiah per bulannya Dari budidaya kruto ini Untuk teman-teman yang ingin berbudidaya semut rangrang Tentunya harus bersabar dan konsisten dalam menjalani bisnis ini Konsisten dalam mencari bibit atau memelihara semut rangrang dari alam Hingga menghasilkan ribuan toples Saya jamin Teman-teman bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulannya dari budidaya kruto ini Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Jika kalian ada pertanyaan dalam budidaya kruto bisa komentar di bawah video ini Dan jangan lupa bantu subscribe untuk channel ini Semoga bermanfaat Sekian dari saya Sampai ketemu di video-video terbaru dari channel Bagus Juragan Kruto Terima kasih Terima kasih Terima kasih